Tujuh suara yang haram dalam Islam Suara sendok dan garpu saat tetangga kelaparan Rasulullah SAW bersabda Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman Sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya Padahal ia mengetahuinya Hadis riwayat atab berani Musik maksiat Banyak ulama mengatakan bahwa musik hukumnya haram Kata Imam Syafi'i menyanyi hukumnya makro dan menyerupai kebatilan Berkata kotor Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbang kebaikan seorang mu'min pada hari kiamat Seperti ahlak yang mulia dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar Hadis riwayat at-Tirmizi Suara wanita dengan lemah gemulai Suara wanita tidak termasuk aurat Namun jika suara wanita dibuat lemah gemulai di hadapan bukan muhrimnya maka akan menjadi haram Memutar sound kencang saat tetangga sakit Memutar sound sangat kencang hingga mengganggu tetangga yang sakit Dengan sengaja padahal dia mengetahuinya termasuk menyakiti tetangga Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sakiti tetangganya Hadis riwayat Abu Hurayroh Suara orang gibah Hai orang-orang yang beriman jauhilah prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu yang mengguncing orang lain Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Suara berbisik dua orang saat bertiga Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang lain Sehingga kalian berkumpul dengan orang banyak Wallahu'alam bisohab